Jadi maaf, saya harus menyuarakan kembali atas ketidakadilan ini Terserah yang mau mendengarkan saya silahkan, yang sudah bosan mendengarkan saya silahkan tutup telinga Tapi saya akan selalu bersuara jika ada ketidakadilan dipraktekkan di negara ini Mana yang lebih tinggi? FKUB atau wali kota atau bupati yang langsung mendapat instruksi dari Bapak Presiden Bahwa izin harus dikeluarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Dokter Akal ya di channel kesayangan kita Hidayah Mulaf Channel, channel yang mengedukasi dan mengkibur Di kesempatan kali ini kita akan menanggapi ya Bagaimana teman-teman dari pihak polemikus ini begitu ngotot kawan-kawan Memaksakan kehendaknya, memaksakan egonya Harus negara ini mengikuti keinginan mereka Harus orang lain mengikuti semua napsu dan kemauan mereka Tidak mau dodok bareng mencari solusi Saling mendengarkan, tidak mau Tapi harus keinginan mereka yang dipenuhi Inilah sikap arogansi yang ditunjukkan oleh para polemikus-polemikus ini Dimana selalu mau tabrak Mau tabrak aturan Mau semua sesuka hati mereka Dan ini dari dulu diperlihatkan, dipertontonkan Mereka selalu berpura-pura sebagai korban Padahal merekalah Biangkerok masalah Padahal merekalah Yang membuat suasana Di negara kita Toleransi di negara kita Ini jadi tidak enak Sebelum ada polemikus Hubungan Antara umat beragama di Indonesia Cenderung baik-baik saja Zaman dulu kita tidak pernah menemukan Ada terjadi sweeping ya Terhadap tempat-tempat yang dipakai jadi tempat ibadah Padahal tidak punya izin Bahkan Banyak sekali Kalau teman-teman lihat Jumlah tempat ibadah Jumlah gereja Yang secara izin tidak punya Tapi dipergunakan Sebagai gereja dari zaman dulu Contohnya tempat teman saya Tempat teman saya ada di Palembang Gereja mereka sudah berdiri 30 tahun Dari dulu tidak ada izin Dan so far baik-baik saja Baru sejak tahun lalu Dipertanyakan izinnya Hal tersebut terjadi kenapa Lantaran para polemikus-polemikus ini Yang terus memperkeruh Terus membuat toleransi di Indonesia ini jadi tidak nyaman Membuat umat muslim yang sebelumnya tidur Yang sebelumnya ya legowo saja melihat kondisi tersebut Ini menjadi bangun Menjadi bangkit Karena agama Islam terus dihujat oleh para polemikus ini Mereka tidak mendatangkan kebaikan Bagi toleransi Mereka sedang tidak memperjuangkan Kekristianan Mereka hanya memanfaatkan kekristianan Demi tujuan mereka Tujuan mereka apa? Tujuan mereka supaya terkenal Mendapatkan uang Menggalang donasi Membuat tempat ibadah untuk mereka sendiri Mereka sibuk ya Dengan tujuan-tujuan seperti itu Belakangan ini kita lihat Banyak sekali teman-teman kita dari pihak Kristen Yang keberatan ya Yang marah gitu Kenapa buat sebuah gereja susah? Masalahnya rasio gereja itu sudah sangat besar Jemaat-jemaat dijadikan korban Ini sebenarnya Kalau secara jumlah ideal Gereja itu sudah sangat ideal jumlahnya Kalian bisa cek rasionya Untuk protestan Satu gereja Itu Perbandingannya ada 1 banding 270 Data 2 tahun yang lalu Jadi 270 jemaat satu gereja Itu sudah sangat bagus Kalau kita bandingkan dengan katolik dan islam Di katolik 400an ya 400an jemaat satu gereja Sedangkan di islam 800 jemaat 800 orang satu mesjid Harusnya Umat muslim lah yang membutuhkan mesjid lebih banyak Kalau kita bicara rasio Tetapi Kita ketahui Bahwa teman-teman dari pihak polemikus ini Mereka begitu ngotot ingin mendirikan Gereja-gereja baru Karena gereja lama itu bukan punya dia Gereja lama itu punya pendeta-pendeta lain Sedangkan mereka kalau kerja di gereja tersebut Hanya dapat gaji Mereka cuma istilahnya Jadi karyawan Mereka juga pingin punya gereja sendiri Itulah yang dilakukan oleh si Pavel ya Dan teman-teman yang lain Dia ngotot punya gereja Yang atas nama dirinya sendiri Kenapa? Kalau punya dia sendiri Ya dia bisa kuasai semua Semua uang yang masuk untuk dirinya Kan seperti itu Nah inilah yang kurang hajar Jemaat-jemaat dilaga Orang-orang Kristen di luar sana Dianu domba dengan umat muslim Hanya demi kepentingan mereka Mereka tidak sedang memperjuangkan ya Mereka tidak sedang memperjuangkan Kekristenan kawan-kawan Mereka hanya fokus Bagaimana cara supaya Mereka bisa punya Tempat ibadah sendiri Punya gedung gereja sendiri Yang atas nama dirinya sendiri Itulah yang ada Di otak Si Pavel 88 Dan polemikus-polemikus lainnya Hanya itu tujuannya Kalau memang mereka Ingin meninggikan agama Kristen Ini sudah fokus saja Dengan gereja yang ada Memangnya di kota dia Tidak ada gereja Sudah banyak Cuma mereka tidak mau Ya mereka tidak mau Bergereja di gereja yang sudah ada Kenapa? Nanti yang untung Yang untung kan dia punya pendeta Yang ada di sana Bukan dia Nah inilah yang salah ya Cara berpikir Seperti itulah yang membuat Toleransi ini Jadi tidak enak Ya Cara berpikir seperti itu Yang harus Teman-teman hilangkan Teman-teman musnahkan Oke kita dengarkan dulu Ya Noverina Solihin Yang kembali Aduh Kowar-kowar Tidak jelas Kalau saya bilang ini ya Kembali Ngomong yang Tidak sesuai dengan Keadaan Oke kita dengarkan dulu Selamat menikmati Hey there Subscribe to my channel And also press this bell icon Tidak tahu nih warga dari mana nih Kami dilarang ibadah Bawa orang luar Kami dilarang Beraktivitas Jadi kok bisa pada kami Kami dengarkan Kami dengarkan Kami dengarkan Kami berdoa Saya izin ya Saya udah siapin data nih Biar gak ngalor ngidul nih bang Soal intoleransi nih Ijinkan saya buka data Supaya gak ngalor ngidul Ini saya mau bacain Kasus intoleransi Tiga tahun terakhir ini Yang saya catat ya Ijinin ya Kasih waktu ya bang Agak makan waktu Penolakan ibadah GKPS Di Purwakarta 2 April 2023 Penutupan patung Bunda Maria Atas desakan Ormas 23 Maret 2023 Penolakan ibadah Ditarakan Kalimantan 28 Februari 2023 Pembubaran ibadah GKKD Lampung 19 Februari 2023 Pembubaran ibadah Natal Cilebut Bogor 25 Desember 2022 Penolakan gereja Di Celegon Banten 7 September 2022 Pembubaran ibadah Natal di Tulang Bawang Lampung 25 Desember 2021 Penolakan gereja Di Kelapai Dua Bekasi 1 Desember 2021 Pembubaran ibadah HKBP Cikarang 17 Desember 2020 Pembubaran ibadah Keluarga Di rumah Di Cikarang 19 April 2020 Saya bisa paparkan Data setiap tahun Minimal ada 2 Sampai 3 penolakan Rumah ibadah Dan pembubaran Ibadah Yang viral Itu yang viral Yang gak viral bisa 10 kasus Mas Bang Bang Ya Jadi Jangan pakai alasan Ijin Jangan pakai alasan Ijin Maaf nih Saya ada datanya Ratusan musola Langgar masjid di Depok Gak ada IMB nya Puluhan ribu musola Langgar masjid di Jawa Barat Dibangun tanpa IMB Itu di Jawa Barat Bang Gimana di seluruh Indonesia Mungkin ratusan ribu Jutaan masjid Di Indonesia Tidak punya IMB Ini data tahun 2019 Jadi Jangan pakai Konteks Alasan izin Untuk Mempersekusi Ibadah non muslim Ini faktanya Memang non muslim aja Yang sulit Urus izin Jadi kenapa Non muslim saja Yang sulit urus izin Sementara kita umat Islam Tidak pernah kita Terbentur dengan Kesulitan izin Dalam membangun masjid Dimanapun Bang Dimanapun Ini faktanya Yang kedua Tepo selironya mana Kalau kata Wong Jowo ini Tenggang rasa gitu ya Orang lagi Ibadah gitu Maaf ya Kalau orang Kristen Ibadah itu Kayak orang kita Umat muslim Lagi sholat jamaah lah gitu Sekarang Balikin ke diri kita Kalau kita lagi sholat jamaah Ada yang dateng Tiba-tiba Bubar 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 Udah ada izin Kira-kira perasaan kita Gimana Bang Dan itu Dianggap kebiasaan Dianggap normatif Dianggap kelaziman Gila gak Di negara ini Gila itu Ya Jadi Maaf nih Kemarin ribut-ribut Israel Menurut saya Bangsa kita tuh Belum pantas Belum pantas Protes-protes Israel penjajah Protes apa Di Protes Israel penjajah Kita di negeri sendiri Masih jadi penjajah Ke umat minoritas Bang Bang Gak pantas Gak pantas Gak pantas Bang Bang Sebelum jauh ke kasus itu Tapi tadi data Ustadz ditolak Ustadz ditolak Selama di tanah air Jangan menunjukin penjajah Ngurusin penjajah di ujung lautan Tapi kita sendiri Jadi penjajah Boleh Boleh Tunggu lima menit Kalau enggak Gue obrak abrik Atau saya obrak abrik Begitu ya pak caranya pak Menghimbau pak Bapak Sakan-akan lagi Mau membaharkan tempat Maksiat Padahal sekali lagi pak Mereka hanya menjalankan ibadahnya Menyembah Tuhan Bersuka cita Bernyanyi Kotbah Tapi sudahlah Kami dan saya Tidak ingin memperpanjang masalah ini Sebenarnya Yang ingin kami Tahu Dan lihat Bagaimana ujung dari permasalahan ini Apakah damai Atau Lanjut Proses Hukum Kalau damai saya percaya pak Orang-orang di sana Atau kami semua Pasti Bisa berdamai Dari hati ke hati Dari manusia ke manusia Tapi adanya dugaan Tindakan yang Mungkin melanggar undang-undang Atau melanggar hukum Apakah ini diproses Atau tidak Ya sudah lah Kami serahkan kepada Pihak terkait Pihak yang berwenang Ya Tapi ya apalah kami ya Apalah kami ini Ujung-ujungnya pasti nanti Yang sebagai andalan adalah Kalimat Mayoritas Dan minoritas Padahal Negara kita adalah Negara Pancasila Bukan negara agama Jadi semua agama Semua keyakinan Berhak hidup Merdeka Menjalankan Ibadahnya Dan Keyakinannya Masing-masing Kami hanya pasrahkan Biarlah sang pencipta Dan alam semesta ini Yang akan menyatakan Kebenaran Kebenarannya Tidakadilan Bupati 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 Bapak Beribadah Beribadah Beres Ini sudah Biang kerok Tentunya kami akan kalah Karena konstitusi Hukum yang handal Adakah diantara mereka tergerak untuk membawa SKB 2 Menteri ini ke MK untuk diuji apakah itu layak untuk dijadikan peraturan jika SKB 2 Menteri ini betul bertentangan dengan konstitusi maka MK akan mencabut SKB 2 Menteri ini Toleransi itu satu kehidupan pribadi sama halnya dengan agama Toleransi itu sikap Kalau sikap pribadi itu dipenuhi toleran Itu tidak indah dunia Seperti agama lah Agama kan pribadi Tidak ada agama untuk umum itu Tapi agama jenderung memisahkan kita Oh tidak pernah Karena pribadi kok Sudara saya kibit sakitnya Sudara menkibit saya, saya sakit Keluarlah toleran jangan nipit Itulah kemanusiaan Beragama itu supaya jangan saling nyubit Sakit dicubit itu Tapi saling senyum boleh Maka tidak pernah memisahkan Itulah toleran Bagaimana Al-Jaytu juga pernah memberi ruang Orang Nasrani menggelar Natal di Al-Jaytu? Oh itu jangan diherankan Kan itu hal biasa Tidak biasa? Tidak biasa Biasa Jangan-jangan andai mengingat Biasa itu Kalau saya biasa Tapi secara umum kan tidak biasa Jangan cerita umum Individu Persatuan Indonesia itu Adalah dari rakyat Penimbang jangan selalu umum Jangan pernah menimbang sesuatu Oh pandangan umum begini Terus kalau kita berjalan Enggak pas dengan pandangan umum Maka salah Itulah kehidupan Apa salahnya? Mereka menjalankan agama Kita juga mentoleder agama Bukankah akan menjadi damai? Akan menjadi damai Jangan taruhan nyawa Tapi Bunuh diri Itu enggak ada arti Bom bunuh diri Masuk surga Surga siapa? Surgamu itu di duniamu ini Kalau di duniamu bagus Nanti juga Imbalannya bagus Jangan di dunia Mbedil diri sendiri Kok ingin masuk surga Surga ini sopoh Surga ini mbahmu apa? Ya teman-teman sudah lihat ya Jadi dia teriak-teriak seperti biasa Kayak orang gila gitu kan Di sinilah saya katakan bahwa mereka-mereka inilah Biangkerok masalahnya Dan mohon maaf ya Kalau suara saya agak lemas Karena memang Saya lagi di kondisi yang Tidak enak badan ya Tapi kemarin sakit Ini pun masih sakit sebenarnya Tapi kita usahakan tetap mengudara Ya disini teman-teman bisa lihat Seperti yang saya sampaikan di awal ya Kenapa mereka ini begitu ngotot Ingin Ingin tempat ibadah itu bisa dibangun sesuka hati mereka Ya jadi biangkeroknya itu sebenarnya Karena mereka ingin punya gereja sendiri Contoh si Pavel ini ya Dukung pembangunan gereja Pavel Lewat BCA sekian 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 ya Jadi ini gereja punya siapa? Ya gereja ini punya pribadinya si Pavel Sertifikatnya nanti nama dia Ya kalau nggak nama dia Nama keluarga dia Dan semua keuntungan yang didapat dari gereja ini Ya jadi punya dia Punya pribadinya si Pavel Dan ini bisa diwariskan ke anak cucu dia Kalau dia bergereja di gereja yang sudah ada sekarang Dia cuma hanya jadi jemaat Kalaupun dia kerja Dia hanya menjadi pendeta tamu Hanya dapat persembahan kasih ya Jadi misalnya sudah ada gereja di kota dia Dia ke sana cuma jadi pendeta tamu Atau kalau kerja di sana pun cuma jadi pendeta pembantu Ya jadi pendeta pembantu Yang digaji secara tetap setiap bulannya Dan itu nggak besar Ya nggak besar Beda dengan kalau dia punya sendiri Kalau dia yang punya sendiri kan dia yang atur sendiri Dapat berapa Itu bisa dia gunakan semua Itulah kenapa mereka begitu ngotot Gereja itu boleh dibangun sesuka hati Ya itulah yang mendasari mereka begitu ngotot Padahal ya Padahal jumlah gereja itu sudah sangat besar Kawan-kawan Sudah sangat besar Kalau kita lihat ya Agama Kristen Protestan itu ada di angka 6,9% Secara market ya Secara market Persentasinya ada di 6,9 Atau 7% lah 7% penduduk Indonesia itu beragama Kristen Protestan Tetapi jumlah Tempat ibadah Saudara-saudara Kristen Protestan Itu sudah di angka 14-15% Dari total rumah ibadah di Indonesia Mereka jauh di atas orang lain Jadi kalau dibilang Mereka ini Apa? Nggak adil Ya malah Yang nggak adil itu untuk agama lain Mereka yang sudah paling tinggi Mereka yang sudah paling tinggi Coba lihat Pernah nggak Katolik itu kalau membangun gereja susah Nggak Mereka ikut alur Mereka ikut prosedur Kalau memang sudah ada jemaatnya baru bangun Nah beda dengan Teman-teman dari Protestan ini ya Contoh si Pavel ini Jemaatnya belum tentu ada Tapi dia bangun dulu Nanti dia tinggal ambil jemaat dari gereja lain Dia tinggal curi jemaat dari gereja lain Atau Dia cari umat muslim yang mau dimurtadkan Kan seperti itu aja Caranya selalu seperti itu Ujung-ujungnya yang untuk dia Terus si Noveri Nasulin mengatakan FKUB Kalau dibandingkan wali kota dan bupati Mana lebih tinggi? Di sini bukan masalah siapa lebih tinggi kawan-kawan Tapi ini masalah pekerjaan Nggak bisa tumpang tinggi pekerjaan Bupati wali kota Itu adalah pemimpin tertinggi Di wilayahnya masing-masing Dan mereka juga tidak bisa suka-suka Bukan karena mereka bupati Mereka bisa Udah lah suka-suka saya lah Ini kan wilayah saya Oh saya mau bangun apa Saya mau kasih izin apa Terserah saya Nggak bisa kawan-kawan Itu tumpang tinggi Di wilayah pemerintahan itu Ada yang namanya kepala dinas Ada dinas ini dinas itu Terus dinas itu juga butuh rekomendasi FKUB itu dibentuk Tujuannya apa? FKUB itu tujuannya supaya Mereka lah yang turun ke masyarakat Untuk mendengarkan Untuk melihat Untuk mempelajari Kira-kira dibutuhkan atau tidak Penambahan tempat ibadah Terus apa saja yang harus dilakukan Supaya menjaga kerukunan Umat beragama Namanya saja Forum Kerukunan Umat Beragama Itu tugas mereka Jadi kalau nggak ada rekomendasi Dari mereka Ya nggak bisa gitu Nggak bisa bupati itu Seenak-enak jidatnya Wah saya nggak mau tau lah Saya buka aja gitu Nggak bisa Nah itu kan kelewatan Saya nggak ngerti ya Kenapa Para polemikus ini Suka sekali Menunjukkan arogansinya Menunjukkan sifat Ditatornya gitu Semua seenak-enak dia aja Nggak bisa kawan-kawan Dan teman-teman harus ingat juga Isi dari FKUB Ya orang-orang yang tergabung di FKUB Itu bukan dari Islam Tapi semua agama ada di dalam Itulah namanya Forum Kerukunan Forum ya Artinya kumpulan orang Jadi disitu ada yang Islam Ada yang protestan Ada yang katolik Ada yang Hindu Ada yang Buddha Ada yang aliran kepercayaan Dimana disana mereka merundingkan Kira-kira udah dibutuhkan Atau belum Kira-kira Bisa nggak direkomendasikan Kan begitu Dan syarat awal Supaya FKUB Mau Memeriksa Mau memprosesnya Adalah syarat awal tersebut Dari syarat pendirian rumah ibadah Harus dipenuhi Yaitu apa Tanda teken Tanda tangan dari Masyarakat sekitar Sedangkan dari masyarakat saja Itu belum ada Tanda teken Bagaimana FKUB bisa kerja Ya nggak bisa Jadi saya bingung ini Noverina Solin selalu mengajarkan Orang lain untuk nabrak pagan Selalu Mengajarkan orang itu Supaya arogan Supaya orang sesuka hatinya Kan kurang hajar itu Jadi kalian pikir Kalau Pak Jokowi bilang Oh harus bangun itu Maka wajib bangun Nggak bisa kawan-kawan Kalau Pak Jokowi salah pun Maka dia akan bermasalah dengan hukum Nggak bisa Karena Syarat ya Pendirian rumah ibadah itu Adalah rekomendasi Kalau nggak ada rekomendasi Mau gimana Jadi Teman-teman ya Terutama teman-teman kerjaan Coba kita renungkan Misalnya kalian minta Pendirian rumah ibadah ini Memangnya selama ini Kalian beribadah di mana Coba saya tanya Bukankah sudah ada tempat ibadahnya Cuman gara-gara Denom yang kalian suka Tiba-tiba buka cabang baru Pengen buka cabang baru Maka kalian dukung Kan seperti itu Contoh misalnya Sebelumnya anda tinggal di kota A Denomnya Denom 1 Terus anda pindah ke kota B Karena Denom 1 tersebut Nggak ada di kota B Anda terpaksa ikut Denom Nomor 2 Denom yang lain Tetapi begitu Denom anda mau buka di tempat Tinggal anda sekarang Anda dukung Nah ini kan ngacu gitu Ya sudah lah Anda bertumbuh di mana Di sana saja Saya kadang-kadang bingung Melihat teman-teman yang suka-suka Pindah gereja Kenapa gereja pun harus Ada rasis-rasis gitu kan Oh saya Saya kelompok yang ini Saya nggak mau gabung yang sana gitu Anda bertumbuh di mana Anda tertanam di mana Ya sudah di situ Anda dukung gereja tersebut Jangan dikit-dikit Oh saya nggak suka sekarang Sama pendetanya Pendeta baru ini nggak enak Oh saya nggak suka dengan full timernya Maka saya mau pindah gereja Kalau kalian punya mentalitas seperti itu Artinya kalian bukan mencari Tuhan Kalian nggak mencari Tuhan Kalian cari apa Yang kalian cari pertemanan Ngerumpi Ngerumpi kawan-kawan Contoh nih Umat muslim Misalnya saya Ya Sholat itu di masjid A Mungkin di masjid A Ada orang yang nggak saya suka gitu Ada yang mungkin lagi slack sama saya Atau mungkin hubungan kami nggak cocok Tapi apakah membuat saya harus pindah ke Masjid yang lain Ngapain Saya ke masjid mencari Allah Saya ke masjid Untuk menyembah Allah Bukan untuk Ngobrol sama teman Bukan untuk ngerumpi Bukan untuk melihat orang lain Ngapain Itulah kenapa saya bilang kepada teman-teman Kristen Kalau kalian memang mau bergereja Ya udah gereja aja Dan saya rasa jumlah gereja sudah sangat Mengakomodir kok Sudah sangat luar biasa banyak Ngapain ditambah-tambah lagi gitu Kecuali nanti jemaatnya udah cukup Baru kalian minta rekomendasi untuk ditambah Kalau sudah ada jemaatnya ya Jadi misalnya contoh Gereja ini kapasitasnya 50 Tiba-tiba sudah sampai 90 100 Oke lah nambah Sudah over Over kapasitas Tapi ini kan nggak Bahkan kita dengar ya Dari teman-teman Kristen sendiri Contohnya Saipudin Ibrahim ya Dia sendiri dengan terang-terangan mengatakan Sering kejadian Ada gereja mau bangun Baru mau dibangun Tiba-tiba ditolak Itu sebenarnya yang menolak itu adalah Gereja yang sudah ada duluan Jadi gereja yang sudah lama itu Membayar Menyuruh orang untuk Melakukan demo Melakukan komplain Terhadap gereja yang baru Mau dibangun Kenapa mereka lakukan itu Karena mereka takut Tersaingi Mereka nggak mau ada Gereja baru di kota itu Karena nanti Pendapatannya dibagi Nanti jemannya jadi Harus berbagi kan Sehingga Gereja yang sudah ada Nggak mau Ya nggak mau Kalau sampai ada gereja baru Itu Bukan saya yang bilang loh Saya Pudin yang bilang Dan ada beberapa pendeta lain Juga ngomong seperti itu Artinya apa Artinya yaudahlah Manfaatkan aja yang sudah ada Ngapain ngotot-ngototan Ngapain Harus memaksakan Wah harus ini harus itu Aneh Terus kalau si Noverina Solin mengatakan Apa nggak ada praktisi hukum dari Kristen Yang mau Untuk ya Membawa SKB 2 Menteri ini Ke MK Untuk ditinjau kembali Ya Untuk bisa Digugurkan SKB 2 Menteri Ya silahkan Itu yang benar Saya setuju dengan apa yang dikatakan Noverina Solin Untuk hal ini ya Untuk hal Membawa SKB 2 Menteri ini Di uji materi Dibawa uji materi ke MK Supaya bisa digugurkan Itu perjuangan yang benar Sesuai dengan Konstitusi dan hukum Tetapi Kalau memaksakan kehendak Itu tidak sesuai Itu pasti saya lawan Kalau Anda memaksakan ya Tempat ibadah itu harus dibangun Walaupun nggak ada ijin Itu Anda salah Tapi kalau Anda mau komplain ya Hukumnya SKB 2 Menterinya Anda Bawa ke MK Itu sesuai dengan Cara kita Bernegara Itu saya dukung Ya itulah Prosedur yang benar Prosedur yang sesuai Silahkan Tempu jalur tersebut Ya saya sarankan Kepada teman-teman Kristen Kalau kalian merasa Oh ini membuat masalah Bagi kami Ya udah silahkan Bawa itu ke jalur hukum Ya silahkan ditempu Jadi kembali lagi Saran saya Saran saya gitu kan Makmurkanlah gereja-gereja yang sudah ada Bukan rahasia umum lagi ya Bahwa banyak sekali gereja-gereja itu yang kecil Gereja-gereja itu yang Ya kita bilang Nggak layak Kenapa mereka nggak bisa Renovasi Mereka nggak bisa membuat gereja mereka lebih baik Karena nggak ada jemaat Banyak gereja-gereja seperti itu Jadi Tolonglah Dimakmurkan dulu Gereja yang sudah ada Ya bantulah Gereja-gereja yang kecil itu Toh Mau gereja kecil Gereja yang terbuat dari emas Gereja yang terbuat dari apapun Bukankah itu semua sama Sama-sama tempat memuji Tuhan kalian Bukankah itu sama Dimana kalian Ya datang ke sana Untuk mencari Tuhan kalian Atau kalian mau bilang Oh kalau di gereja yang Cuman kayu Yang atapnya bocor Tuhan nggak mau datang Karena tempatnya sedih Tempatnya menyedihkan Sehingga Tuhan nggak mau datang Itulah kenapa kami mau bangun Yang begak Begak yang besar gitu kan Atau kalian Punya kesimpulan seperti itu Atau kalian berpikir seperti itu Coba saya tanya Saya kadang sedih ya Saya Saya kan ada aplikasi Kita Bisa ya Saya sering Buka Kita Bisa itu Untuk menyalurkan Ya sedikit rejeki Untuk membantu kawan-kawan kita Dan salah satu yang paling sering Saya bantu itu malah Teman-teman dari Kristen ya Sebenarnya Karena mereka yang paling sering gitu Di Kita Bisa Saya nggak tahu kenapa Lebih banyak yang dari sana Tetapi ya kita kan bantu orang itu Nggak lihat agama Semua kita bantu Sering kita lihat itu pendeta itu Waduh sedih loh kawan-kawan Ya banyak pendeta-pendeta yang susah Pendeta-pendeta yang harus Menyisikan rejeki dia Yang dia cari di tempat lain Agar gereja dia bisa survive Agar gereja dia yang sudah ada itu bisa survive Bayangkan Dia tidak mendapatkan uang Dari gereja Malah dia yang harus berkorban Demi gereja itu Orang-orang seperti itulah Yang harus kita dukung kawan-kawan Orang seperti itu yang gerejanya itu harus Kalian penuhi Harus kalian bantu Ngapain kalian bantu Kayak si Pavel Yang motivasinya Hanya ingin supaya Punya gereja sendiri Hanya supaya Memperkaya diri sendiri Nggak pantas saya bilang Sangat nggak pantas Mending kalian bantu yang Yang sudah ada Yang memang Track recordnya selama ini Mereka itu Niatnya itu Menyembah Tuhan Menyembah Tuhan mereka ya Kalau bagi saya ya bukan Bukan Tuhan bagi saya Tapi Ya mereka-mereka ini Saya bilang punya hati yang tulus Yang memang Ya Yang memang mereka itu Bergereja Bukan untuk ngumpul-ngumpul Bukan untuk gaya-gayaan Tapi memang Ya sudah itu rumah Tuhan bagi mereka Jadi itu aja sih Yang bisa saya sampaikan ya Makasih buat teman-teman semua Yang udah nyimak Makasih buat semuanya Di akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Di konten-konten kita Selanjutnya Sampai jumpa di konten-konten kita